Hai SB Lovers, welcome back again with me Mr. Yusef from SBE Course Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusef dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu soal Tufel yaitu tentang kalimat majemuk bertingkat Sebelum disitu ke pertanyaannya, perlu saya jelaskan Kalimat majemuk itu memiliki dua subjek, dua verb, dan satu konektor Jadi harus diingat ya unsur-unsurnya Unsur-unsurnya ada dua subjek, ada dua verb, dan juga satu konektor Itu minimalnya ya Oke langsung saja pada pertanyaannya disitu yang pertama Pilihannya disitu ada happen, it happen, what happen, what happening Oke selanjutnya kita amati kalimat tersebut Kita tentukan unsur-unsurnya Today itu merupakan adverb ya Kita temukan subjeknya dulu The true story of Ya itu merupakan subjek The true story itu subjek kalimat tersebut Kemudian disitu juga kita temukan Ad little big born Itu merupakan objek of preposisi Karena ada preposisi setelah kata little Itu objek of preposition ya Kemudian disitu ada remains Ada s disitu Itu merupakan verb atau kata kerja A mystery Oke disitu kita temukan Ada satu subjek The true story Dan juga satu verb Remains Sedangkan pada kalimat majemuk bertingkat Itu minimal harus ada dua subjek Dua verb Dan satu konektor atau penghubung Jadi langsung aja kita cek pilihannya Kalau yang A disitu Happen Itu cuma kata kerja Tidak ada objek Tidak ada Sorry Tidak ada subjek Tidak ada konektor Berarti jawaban yang A salah Yang B disitu It happened Disitu ada subjek dan juga ada verb Ya kata kerja Yang kita butuhkan Konektor Subjek dan verb Berarti jawaban yang B Juga salah Kemudian yang C What happened What itu adalah kata atau preposisi Yang bisa merangkap dua jabatan Yaitu sebagai konektor dan juga sebagai subjek Ya jadi What saya ulangi lagi Bisa merangkap dua jabatan Bisa sebagai konektor dan bisa sebagai subjek Bisa sebagai subjek Kemudian disitu ada happen Jadi sudah lengkap Ada konektor Ada subjek dan juga ada verb Berarti pilihannya yang C Sedangkan yang D What Seperti yang saya katakan What itu adalah Konektor yang bisa Atau kata yang bisa merangkap dua jabatan Ya namun Setelah kata what Disitu ada happening Verb ing Itu tidak bisa menjadi Verb Ya kata kerja Tapi bagian dari verb Berarti jawaban yang D salah Ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C Kemudian Pertanyaan yang kedua For more than a decade Blank That certain species Are becoming scarce Pilihannya disitu ada The warnings of birds watchers Ada warn The birds watchers Ada birds watchers have warned Ada a warning For birds watchers Oke kita amati kalimatnya disitu For more than a decade Itu tidak bisa sebagai subjek Karena ada preposisi di depannya Yaitu for Jadi Sebuah kata Atau frasa Yang di depannya ada Preposisinya Atau kata depannya Itu tidak bisa menjadi subjek Ya jadi For For more than a decade Itu bukan sebagai subjek Kemudian disitu ada That That itu bisa berfungsi sebagai Konektor Kemudian ada Certain species Itu merupakan subjek Certain species Yang artinya species Tertentu Kemudian ada Are becoming Scars Ada are Itu sebagai verb Ya Jadi Disitu ada subjek Ada konektor That Ada certain species Subjek Ada are Itu verb Sedangkan kalimat majemuk Itu harus ada dua subjek Harus ada dua verb Dan satu konektor Berarti yang kita butuhkan adalah Subjek Verb ya Subjek dan verb Kita butuhkan Pilihan yang A Disitu The warnings of Bird watchers Itu Noun phrase Sedangkan kata kerjanya Tidak ada disitu ya The warnings of Bird watchers Gak ada Jadi pilihan yang A Salah Sedangkan yang B Warn the bird watchers Disitu ada kata kerja Kemudian Noun phrase Yang bisa berfungsi sebagai subjek Namun yang kita butuhkan adalah subjek Verb Bukan verb subjek Berarti yang B salah Yang C Bird watchers Have warned Disitu bird watchers Itu subjek Have Itu verb Ya jadi Pilihannya adalah yang C Karena yang C disitu ada subjek Ada verb Have Ya salah satu model Berfungsi sebagai verb Jadi jawabannya adalah yang C Sedangkan yang D A warning for bird watchers Itu Noun phrase Ya Oke Karena ada Reposisi di depan Yaitu A Artikel Ya Maaf Ada artikel A warning for bird watchers Itu noun phrase Ya sedangkan Tidak ada kata kerja Kemudian yang ketiga Early In the Eighteenth century Halley Accurately Predicted When Blank of Sixteen Eighteenth Two Word written Ada The comet Was the comet The comet was Dan juga ada Had the comet Oke kita amati Terlebih dahulu disitu kalimatnya Early In the Eighteenth century Itu tidak bisa sebagai subjek Ya karena itu adverb Tidak bisa sebagai subjek Karena disitu ada kata depan In In the Eighteenth century Jadi subjeknya disitu adalah Halley Ya nama orang Halley Proper noun Kemudian Kita temukan disitu Ada kata Predicted Ada Tambahan Ed Ya Jadi itu adalah Verb Atau kata kerja Kemudian ada When Sebagai konektor Ya Jadi Sudah kita temukan subjek Verb Konektor Kemudian disitu ada word Word itu juga berfungsi sebagai Verb Model auxiliary Ya word Sudah kita temukan ya Subjek Verb Konektor Dan Verb Jadi yang kita butuhkan adalah Subjek Ya Langsung aja cek pilihannya disitu Yang A ada the comet Itu adalah Subjek ya Benda the comet Ya jadi jawabannya adalah yang A Kenapa bukan yang B Karena yang B disitu Ada was the comet Yang kita butuhkan hanya Subjek Sedangkan yang B memiliki verb Ya Was To be Jadi salah Sedangkan yang C The comet was Itu juga Subjek Verb Juga salah Yang D Juga had the comet Had Itu juga Verb Ya Dan juga Ada subjek Jadi salah Karena yang dibutuhkan Hanyalah Subjek Oke Itulah penjelasan dari saya Tentang Tips bagaimana Cara mengerjakan Latihan soal Tufel Dengan mudah Mudah-mudahan Video ini bermanfaat bagi kalian Yang sedang mempelajari Tufel ya Oke I think it's enough here My explanation And the last I say Goodbye Hi SB lovers Welcome back again With me Mr. Yusef From SBI Force Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusef Dan kali ini Saya akan mencoba Menjelaskan Salah satu Soal Tufel Dengan Materi Yaitu bagian The written Expression Oke Biasanya ketika kita Menghadapi Tufel Kita dihadapkan dengan Materi Written Expression Yaitu untuk Pertanyaan 16 sampai Dengan 40 Question Number 16 Through 40 In the Structure And Written Expression Section Of the Tufel Test Disitu ada 16 soal Ada Nomor 16 Sampai Nomor 40 Kemudian Di bagian ini Itu berfungsi Untuk It Misery Your knowledge Of the Correct Ways To Express Yourself In English Writing Jadi bagian ini Itu digunakan Untuk mengukur Pengetahuan kalian Pastinya tentang Tufel Kemudian Each question In this section Consists of One sentence In which Four words Or groups Of which Have been Underlined Di pertanyaan ini Itu terdiri dari Kalimat Yang mana disitu Terdapat Empat kata Yang akan Digaris Bawahi Terus You must Choose You must choose The letter Of the words Or group Of words That is not Correct Kalian disini Harus memilih Salah satu Dari Huruf Yang Terdapat Pada kata Yang digaris Bawah Tersebut Yang jelas Yang tidak Benar Karena That is not Correct Jadi mencari Kesalahan Atau Error Recognition Oke Disitu ada Contoh soalnya Untuk Written Expression Yaitu The result Of the study Are not Accurate Nah Cara mengerjakannya Sama seperti Penjelasan saya Di video-video Tentang Structure Ya Disitu yang digaris Bawahi Ada The Kemudian ada Of The study Kemudian ada Or Dan juga ada Accurate Oke Disitu kita tentukan dulu Subjectnya Subjectnya disitu adalah The result Ya Of the study Itu tidak bisa menjadi Subject Karena Di awal Itu sudah ada Preposisi Of Jadi itu tidak bisa berfungsi Sebagai subject Kemudian disitu juga terdapat Verb Yaitu Or To be Ya Nah Dari kalimat itu Ada 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 yang salah Ya The result Of the study Or not Accurate Itu ada yang janggal Kalimat itu Ya Jadi di bagian ini Kita disuruh menemukan Bagian yang salah Ya Cara mengerjakannya adalah Kita harus paham Subjectnya Subjectnya disitu adalah The result Ya The result Itu Subject tunggal Ya Karena Ciri-cirinya Tidak ada S Disitu The result Ya Atau Sebuah hasil Itu benda yang tidak dapat Diitung uncount Jadi harus Jadi itu adalah Subject tunggal Nah Karena Subjectnya itu tunggal Maka Verbnya Itu juga harus tunggal Disitu Verbnya Itu jama Yaitu or Or itu Kata kerja Atau to be Ya Namun Or itu Bukan tunggal Tapi jama Nah Dari situ Kita sudah Mengetahui Yang salah Itu yang mana Ya Yang salah Pasti adalah Penggunaan Or Ya Karena itu Jama Jadi yang salah Adalah yang C Jadi kita bisa memilih Bagian Yang C Oke Itulah Tips Ya Bagaimana cara Menyelesaikan Soal Toeval Bagian Write and Expression Oke Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi kalian Yang sedang belajar Toeval Khususnya Mudah-mudahan Kalian suka Video ini Dan bagi kalian Yang suka Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Like Dan Share Oke I think It's enough here My explanation And the last I say Goodbye Hi SB Lovers Welcome back again With me Mr. Yuse From SBI Course Ketemu lagi Dengan saya Mr. Yuse Dan Kali ini Saya akan Berbagi tips Atau trick Bagaimana cara Menyelesaikan Soal Toeval Oke Langsung saja Pada pertanyaannya Disitu Blank Arrive At the library He started To work Immediately Pilihannya Disitu ada The students Ada when Ada he Ada after The students Oke Seperti biasa Disitu Kita amati Terlebih dahulu Kalimatnya Apakah kalimat itu Merupakan Kalimat tunggal Atau kalimat Majemuk Bertingkat Jadi seperti itu Kalau kalimat tunggal Itu hanya memiliki Satu subjek Satu verb Ya Kalau kalimat majemuk Itu Pasti memiliki Subjek Dua subjek Dua verb Kemudian Ditambah lagi Satu Yaitu dengan Konektornya Atau penghubungnya Jadi seperti itu Oke Langsung saja Disitu kita Amati Amati Disitu ada Kata Arrive Arrive itu Merupakan Verb Jadi Arrive itu Merupakan Verb Kemudian He Disitu merupakan Subjek Kemudian Disitu ada Started Ya Itu merupakan Verb Setelah kita Amati Kalimat tersebut Hanya memiliki Dua verb Satu subjek Ya Sedangkan kita Kalimat itu Adalah kalimat Majemuk Dimana Disitu subjeknya Harus ada Dua Kemudian Ditambah lagi Dengan satu Konektor Atau penghubung Jadi seperti itu Jadi yang harus Kita cari Adalah Subjek Dan juga Konektor Pada pilihannya Ya Jadi Sebenarnya Sangat gampang Disitu Jawabannya Sudah terlihat Ya Yaitu yang D Karena D Itu Ada kata After Dan juga The student After itu Merupakan Salah satu Konektor Sedangkan The student Itu Merupakan Kata benda Yang berfungsi Sebagai Subjek Jadi pilihannya Kalau ada pertanyaan Seperti ini Cari Konektor Dan juga Cari Subjek Maka dengan Begitu Kalimat itu Sudah lengkap Ada Dua Subjek Ada Dua Verb Dan Satu Konektor Kalau misalnya Yang A Disitu Pilihannya Ada The student Saja Sedangkan Tidak Memiliki Konektor Berarti Itu jawaban Yang salah Sedangkan Pilihan B Itu When Itu Hanya Konektor Sedangkan Tidak Ada Subjek Disitu Jadi Jelas Salah Karena Kalimat itu Membutuhkan Konektor Dan Subjek Sedangkan Yang C Disitu He Hanya Subjek Saja Tanpa Konektor Jadi Salah Jadi Jawabannya Adalah Yang Yang D Sebenarnya Ini Merupakan Bug Yaitu Tentang Adverb Clause Konektor Apa Saja Yang Termasuk Adverb Clause Konektor Disitu Oke Berikut Sudah Saya Berikan Disitu Contoh Adverb Clause Konektor Saja Yang Pertama Ada Because Ada After Before When Until Since Although Even Though Though While If Weather Dan Yang Terakhir S Itu Merupakan Adverb Clause Konektor Yang Harus Kalian Ingat Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Di Video Ini Mudah Bermanfaat Bagi Kalian Yang Sedang Mempelajari Bahasa Inggris Khususnya TOEFL Oke I think It's enough You And the last I say Goodbye Hi SP lovers Welcome Back again With me Mr. Guse From SBA Course Ketemu lagi Dengan saya Mr. Guse Dan Kali ini Saya akan Mencoba Menjelaskan Beberapa Latihan Soal Yaitu Tentang TOEFL Oke Langsung Saja Pada pertanyaan Yang pertama Disitu Blank To the university Takes 15 minutes Pilihannya disitu Ada walk Ada walking Ada I Ada go Seperti biasanya Ketika kita Mengerjakan soal TUPEL Kita harus bisa Menemukan Subject Dan juga Verb Atau kata kerja Dari pertanyaan tersebut Masih belum Diketahui Atau masih Belum Ada Unsur Subject Karena To the university Itu tidak bisa menjadi Subject Karena apa Di university Memang Benda Tapi Di depannya Disitu Terdapat Reposisi Maka Itu disebut Dengan Object of Reposition Dan Tidak bisa Berfungsi Sebagai Subject Kemudian Disitu ada Kata Text Yang merupakan Verb Dari kalimat itu Nah Setelah kita Mengetahui Kalimat tersebut Masih belum Memiliki Subject Maka kita Harus Bisa menemukan Unsur Subject Untuk kalimat tersebut Yang A Disitu Walk Itu tidak bisa Berfungsi Sebagai Subject Karena Walk Itu Verb One Ya Tidak bisa Sebagai Subject Ingat Yang bisa Berfungsi Sebagai Subject Itu adalah Noun Atau Things Noun Phrase Gerund To Infinitive Ya Itu yang bisa Berfungsi Sebagai Subject Ya Jadi Kita harus Bisa Menemukan Kata Dari A B C Dan D Itu yang Berfungsi Sebagai Subject Jika kita Perhatikan Pilihannya Yang bisa Berfungsi Sebagai Subject Disitu Ada Walking Dan juga Ada I Sedangkan Yang D Itu Verb Satu Itu tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Jadi Pilihan A Dan D Itu sudah Jelas Salah Jadi Pilihannya Antara B Atau C Walking Atau I Kalau Yang C I Itu adalah Subject Pronoun Subject Pronoun Itu Apabila Bertemu Dengan Preposisi Maka Kalimat Itu Adalah Kalimat Yang Salah Karena Subject Pronoun Tidak Bisa Berfungsi Atau Diikuti Oleh Preposisi Jadi Jawabannya Yang C Itu Salah Jadi Jawabannya Adalah Yang B Walking Walking Itu Merupakan Gerund Yaitu Kata Kerja Yang Ditambah Dengan Ink Jadi Berfungsi Sebagai Noun Atau Kata Benda Jadi Jawabannya Adalah Yang B Kemudian Pertanyaan Yang Berikutnya Blank In My Class Has Two Dogs Pilihannya Disitu Ada A Man Ada They Ada I Ada She Oke Kita Harus Bisa Menemukan Disitu Subject Dan Juga Verb Jika Kita Perhatikan Disitu Ada Things Atau Benda My Class Namun Di Depannya Ada Preposisi In Jadi Itu Jelas Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Ya Karena Ada Preposisi Seperti Yang Saya Jelaskan Di Soal Pertama Kemudian Disitu Ada Kata Has Yang Merupakan Auxiliary Kata Kerja Bantu Itu Berfungsi Sebagai Verb Dalam Kalimat Tersebut Jadi Kalimat Tersebut Sudah Memiliki Verb Namun Belum Memiliki Subject Maka Kita Harus Menemukan Subject Ya Pilihannya Ada A man Bisa Berfungsi Sebagai Subject They Bisa Berfungsi Sebagai Subject I Juga Bisa Berfungsi Sebagai Subject Begitupun Dengan She Itu Bisa Berfungsi Sebagai Subject Seperti Yang Saya Jelaskan Di soal Pertama Kata Ganti Atau Pronoun Subject Pronoun Seperti They I She Apabila Bertemu Dengan In Preposisi Ya Maka Itu adalah Kalimat Yang Salah Berarti They I Dan She Karena Termasuk Subject Pronoun Maka Itu Pilihan Yang Salah Karena Di kalimatnya Ada In Ada Preposisi Jadi Tidak Mungkin Subject Pronoun Terus Diikuti Oleh Preposisi Jadi B C Dan D Itu Jawaban Yang Salah Jadi Jawabannya Adalah A Man A Man In My Class Has Two Dogs Kemudian Pertanyaan Yang Berikutnya Yang Ketiga Blank Learn English Quickly Pilihannya Disitu Ada He Smith It Steve And Monica Oke Kalimat Tersebut Masih Belum Memiliki Subject Karena Disitu Ada Kata Learn Yang Berfungsi Sebagai Verb Kata Kerja Jadi Masih Belum Memiliki Subject Jadi Kita Harus Bisa Menemukan Subject Di Antara Pilihannya He Smith It Steve And Monica Semuanya Bisa Berfungsi Sebagai Subject Namun Yang Perlu Kalian Perhatikan Dalam Pertanyaan Ini Adalah Kata Kerja Learn Yang Mana Disitu Berupakan Kata Kerja Jama Karena Ciri-cirinya Tidak Ditambah Dengan S Jadi Jama Kata Kerjanya Adalah Kata Kerja Jama Jadi Subject nya Juga Harus Jama Atau Lebih Dari Satu Sedangkan Pilihannya He Smith Dan It Itu Kata Benda Tunggal Jadi Jawaban Yang A B C Itu Jelas Salah Karena Tunggal Satu-satunya Subject Yang Jama Disitu Adalah Yang D Steve Dan Monica Jadi Jawabannya Yang D Kemudian Pertanyaan Berikutnya Blime The wild Animal Belongs To Mr. Dale Pilihannya Ada Lions A Lion It's Although Oke Seperti Biasanya Kita harus Bisa Menemukan Subject Ya Garima Tersebut Itu Belum Memiliki Subject Karena The wild Animal Ya Itu Memang Benda Tapi Disitu Diupdate Oleh Dua Koma Itu Namanya A Positive A Positive Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Hanya Berfungsi Sebagai Keterangan Tambahan Bagi Subject Jadi Seperti Itu Itu Adalah Phrase A Positive Kemudian Kata Kerjanya Disitu Ada Belongs To Belongs Itu Merupakan Kata Kerja Karena Disitu Ada S Maka Itu Merupakan Verb Tunggal Karena Verbnya Tunggal Maka Subject Pun Juga Harus Tunggal Dari Pilihannya Ada Alliance Ada Alliance Ada It Ada Although Ya Kita Hanya Membutuhkan Subject Sedangkan Yang D Itu Although Itu Berfungsi Sebagai Connector Conjunction Jadi Jawaban Yang D Jelas Salah Sedangkan Yang C H Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Jadi Yang Bisa Berfungsi Sebagai Subject Itu Antara A Dan B Yaitu Alliance Dan Juga Alliance Disitu Kata Kerjanya Tadi Belongs Itu Merupakan Verb Tunggal Jadi Subject Nya Harus Tunggal Kalau Yang Alliance Itu Jama Jadi Jelas Salah Jadi Jawabannya Adalah Yang B Yaitu Alliance Oke Kemudian Pertanyaan Berikutnya With His Brother When Sorry With His Brother Blank Went To My House Pilihannya Ada She Later When Will Oke Disitu Kita Amati Terlebih Dahulu Kalimat Tersebut With His Brother His Brother Itu Bisa Berfungsi Sebagai Subject Namun Disitu Ada Preposisi With Jadi Itu Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject With His Brother Dengan Saudara Laki Lakinya Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Itu Termasuk Object Of Preposition Kemudian When Itu Merupakan Verb 2 Jadi Verbnya Sudah Diketahui Jadi Kalimat Tersebut Masih Belum Memiliki Unsur Subject Jadi Harus Kita Cari Subject Dari Pilihannya Pilihannya Ada She Later When Will Kita Hanya Membutuhkan Subject Sedangkan B Later Itu Adverb Of Time Nanti Sedangkan Yang C When Itu Conjunction Atau Connector Sedangkan Yang D Itu Verb Modal Auxiliary Yang Kita Butuhkan Adalah Subject Yang Bisa Berfungsi Sebagai Subject Disitu Adalah She Jadi Jawabannya Adalah Yang A With His Brother She Went To My House Kemudian Pertanyaan Berikutnya Blank Jason Attended My Party Pilihannya Ada Yesterday Although Happily My Cousin Oke Kalimat Tersebut Sudah Memiliki Verb Atau Kata Kerja Yaitu Attended Menghadiri Sedangkan Kata Jason Disitu Itu Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Karena Diapit Oleh Koma Itu Namanya Appositive Ya Appositive Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Karena Hanya Ya Sebagai Keterangan Tambahan Bagi Subject Jadi Kita Harus Menemukan Unsur Subject Sedangkan Yang A Yesterday Adverb Of Time Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Yang B Although Meskipun Itu Juga Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Karena Itu Konektor Begitupun Dengan Yang C Happily Dengan Bahagia Itu Pun Juga Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Subject Ya Karena Itu Adverb Of Manor Keterangan Cara Jadi Satu-satunya Subject Dari Pilihan Itu Adalah My Cousin Yaitu Keponakan Laki-laki Saya Oke Itulah Yang Bisa Saya Jelaskan Tentang Beberapa Latihan Soal To Fug Khusususnya Di Bagian Structure Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kalian Yang Sedang Belajar Bahasa Inggris Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Suka Video Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Dan Pastinya Share Oke I think It's enough Here My Explanation And The last I say Goodbye Hi SP Lovers Welcome Back Again With Me Mr. Yusof From SBI Course Ketemu Lagi Dengan Saya Mr. Yusof Dan Kali Ini Saya Akan Mencoba Menjelaskan Salah Satu Soal Toeval Bagian Super Latif Super Latif Sendiri Itu Merupakan Materi Yang Digunakan Untuk Membandingkan Suatu Benda Ataupun Orang Seperti Anita Paling Cerdas Di Kelasnya Pada Kelima Tersebut Ada Kata Paling Yang Menunjukkan Perbandingan Jadi Super Latif Itu Merupakan Materi Yang Mana Digunakan Untuk Membandingkan Suatu Benda Ataupun Orang Super Latif Sendiri Artinya Adalah Paling Oke Langsung Saja Kepertanyaannya Jeremy Is Blank In This Class Pilihannya Ada Smart Ada Smarter Ada Smartest Ada Smartest Jawabannya Disitu Adalah Yang D Yaitu The Smartest Karena Super Latif Smartest Sendiri Memiliki Formula Rumus Subject Diikuti oleh To be Kemudian Diikuti oleh The Kemudian Diikuti oleh Adjective Yang ditambah Dengan S Kalau Misalnya Kata sifatnya Terdiri Satu Suku kata Ya Seperti Pilihan D Smart Kata Smart Itu Hanya Memiliki Satu Suku Kata Maka Cukup Ditambahkan S Di terakhirnya Jadi Sudah Menjadi Paling Cerdas Atau Paling Pintar Kalau Pilihan Yang A Itu Tidak Menunjukkan Super Latif Karena Ciri Super Latif Itu Setelah To be Itu Diikuti oleh Kata The Begitupun B Yang B Tidak Ada The Yang C Juga Tidak Ada Definite Artikel The Jadi Salah Jadi Jawabannya Adalah Yang D The Smartest Berikutnya Pertanyaan Yang Kedua Where Is The Blank Bank Pilihannya Ada Near Ada The Nearest Ada Nearest Ada Most Near Jawabannya Disitu Cukup Jelas Yaitu Yang C Karena Kalau Misalnya Yang A Near Itu Tidak Ada Tambahan Us Jadi Itu Tidak Menunjukkan Perbandingan Superlatif Kalau Misalnya Yang B The Nearest Pada Kalimat Pertanyaannya Sudah Ada Kata The Jadi Tidak Perlu Diikuti Oleh The Lagi Jadi Yang B Salah Sedangkan Yang D Most Near Itu Pilihannya Juga Salah Karena Disitu Menggunakan Kata Most Ya Kata Most Sendiri Biasanya Juga Digunakan Pada Superlatif Namun Jika Kita Menggunakan Most Adjektif Itu Harus Lebih Dari Satu Suku Kata Contohnya Seperti Beautiful Yaitu Cantik Ya Kata Sifat Beautiful Itu Memiliki Lebih Dari Satu Suku Kata Maka Untuk Superlatif Menggunakan Most Ya Misalnya Contoh Kalimatnya Anita Is The Most Beautiful In My Class Anita Adalah Yang Pali Cantik Di Kelasnya Misalnya Seperti Itu Ya Kalau Misalnya Most Near Itu Salah Karena Kata Near Itu Hanya Satu Suku Kata Jadi Tidak Boleh Ditambah Dengan Kata Mos Harusnya Ditambah Dengan Kata Es Jadi Jawabannya Adalah Yang C Kemudian Pertanyaan Berikutnya It Blank Village I Ever Seen Pilihannya Disitu Ada Beautiful Ada Most Beautiful Ada The Most Beautiful Dan Juga Ada The Beautiful Oke Ingat Rumusnya Untuk Superlatif Setelah To be Itu Harus Diikuti Oleh Kata The Jadi Pilihannya Disitu Antara C Dan D Kalau Yang A Dan B Sudah Jelas Salah Ya Karena Setelah To be Diikuti Oleh D Sedangkan Yang A Dan B Tidak Ada Kata D Kita Perhatikan Pilihan Yang C Dan D Disitu Ada Perbedaan Yang C Menggunakan Most Sedangkan Yang D Tidak Menggunakan Kata Most Jadi Yang D Sudah Jelas Salah Karena Dalam Superlatif Harus Menggunakan Atau Kata Sifatnya Harus Ditambah S Ataupun Ditambah Dengan Kata Most Di depan Adjektif Jadi Seperti Itu Jadi Jawabannya Adalah The Most Beautiful Karena Memiliki Lebih Dari Satu Suku Kata Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Maka Menggunakan Most Artinya Paling It's The Most Beautiful Village I've Ever Seen Ini Adalah Desa Yang Paling Indah Yang Pernah Saya Lihat Jadi Seperti Itu Kemudian Pertanyaan Yang Berikutnya It Was Blank Day Of My Life Pilihannya Ada Happy Ada Happiest Ada Most Happiest Ada The Happiest Oke Kita Amati Sesuai Dengan Rubus Setelah To be Dalam Superlatif Harus Diikuti Oleh Kata De Pilihannya Antara A B Dan C Itu Tidak Memiliki Kata De Jadi Satu-satunya Pilihan Yang Ada Kata De Di situ Adalah Yang De The Happiest Jadi Jawabannya Adalah Yang De It Was The Happiest Day Of My Life Ini Merupakan Hari Yang Paling Bahagia Dalam Hidup Saya Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Tentang Latihan Soal Tufel Yaitu Bagian Super Latif Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi Kalian Yang Sedang Belajar Tufel Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Suka Video Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Share Dan At The Last I Say Goodbye Bye